Intro Terima kasih telah menonton! Beras cadangan pangan pemerintah atau beras CPP berlangsung di Kelurahan Buring Kecampatan Kedungandang, Kota Malang. Bantuan beras CPP ini diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada warga yang menerima. Selain menyerahkan bantuan beras kepada perwakilan penerima, PJ Wali Kota Malang juga meninjau langsung data penerima sambil berbincang bersama warga. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa bantuan beras ini merupakan bantuan dari Badan Pangan Nasional dan diserahkan bagi warga yang membutuhkan. PJ Wali Kota Malang berharap dengan adanya penyaluran bantuan pangan beras CPP ini dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat di tengah tingginya harga beras di pasaran. Dan ini memang diberikan kepada warga-warga yang belum mampu dan ini data-datanya dari PT KAE ya, PT KAE. PT KAE, dan ini juga wajarlah memang ini ada orang-orang yang tidak, yang memang harus bersatu mendapatkan. Mereka adalah beberapa yang malah di luar Badan Pangan Nasional ini mereka mendapatkan bantuan itu. Jadi ini memang data yang di luar dari PT KAE. Berapa banyak harga yang mendapatkan bantuan ini? 24.097 seluruh kota malam. Selama 6 bulan tadi? Selama 6 bulan. Berarti setiap bulan akan diberikan ini? Pak, kaktifol ini tidak mampu itu seperti apa sih Pak? Nah itu banyak ya kriterianya tidak mampu itu. Nanti Pak Pak Gimsos ini aja nanti yang mampu. Masuk data-datanya ini, kenapa masuk dan lain-lainnya. Pak, ini kan akan diberikan selama 6 bulan. Apakah hanya beras saja atau nanti ada bahan-bahan yang lain? Beras saja. Apa juga yang diharapkan dari bantuan seperti ini Pak? Ya ini tuh, karena kan memang apalagi sekarang beras ini kan di sinarik akan naikkan. Dengan bantuan beras ini mudah-mudahan bisa memberikan kecukupan bagi mereka. Karena kan mereka butuh, walaupun harga rendah yang tidak naik, mereka tetap butuh. Tadi kami wawankan cara, mereka bersyukur sekali karena kami tidak dapat. Apalagi beras ini. Orang kalau tidak makan nasi, katanya belum makan. Sebenarnya warga penerima bantuan pangan beras CPP mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Karena bisa membantu mereka di tengah mahalnya harga beras. Siti Nurmaullah, salah satu penerima mengaku senang karena mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan serupa terus diadakan. Sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seperti apa perasaannya? Senang lah. Selama ini sudah pernah dapat atau belum? Belum itu. Dulu-dulu waktu anak masih sekolah dapat. Cuma nggak tahu. Langsung lama baru dapat lagi. Syaratnya apa untuk dapat beras ini? Syaratnya ya cuma itu dapat undangan bantuan Alhamdulillah. Dapat seperti ini kan bagi orang seperti kita ini kan senang lah. Berapa kilo itu? Sepuluh mungkin. Nanti buat apa? Ya buat masa, buat anak. Sementara warga yang menerima bantuan pangan beras CPP menunjukkan surat undangan dengan membawa fotokopi KTP dan KK. Mereka kemudian mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram. Di Kota Malang sendiri, total sebanyak 24 ribu lebih warga yang tercatat menerima bantuan pangan beras CPP dari pemerintah. Simul Alfredo melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.